Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan Kayani di channel Pia dan Lady nah video kali ini masih tentang trik menghitung sekarang kita akan mencoba menghitung nilai akar pangkat 2 sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe channel Pia dan Lady dan juga follow instagram kita di at math.kimia.fisika oke nah trik ini benarnya untuk mempersempit penghitungan kalian supaya gak nebak-nebaknya kejauhan nah jadi lebih cepat untuk menghitung akar oke mulai ya nah yang pertama harus kalian lihat dari bilangan yang akan dicari akarnya adalah rentang ya intervalnya ada dimana sih bilangan tersebut untuk bilangan-bilangan antara 0 sampai 100 berarti hasil akarnya nanti satuan kita sebut dia A oke nah untuk yang rentang diantara 100 sampai 400 berarti ini angkanya belasan jadi bilangan pertamanya itu 1 bilangan keduanya satuannya itu si A antara rentang 400 sampai 900 berarti ini 20-an A disini posisinya satuan ya bukan pengalinya 2 900 sampai 1.600 berarti ini 30-an dari 1.000 diantara 1.600 sampai 2.500 itu 40-an dari 2.500 sampai 3.600 berarti ini 50-an diantara 3.600 sampai 4.900 60-an nah diantara 4.900 dan 6.400 itu 70-an antara 6.400 dan 8.100 80-an antara 8.100 dan 10.000 berarti dia 90-an bener yang ngapalinnya itu dari angka depannya 1 1-an 1 kuadrat 1 4 itu 2 kuadrat berarti 20-an kalau 400 930-an 1.640-an 2.500 berarti 50-an 3.600 itu 60-an 4.900 70-an 6.480-an dan 8.100 itu 90-an oke nah fungsinya ini buat mempermudah kita dia masuknya bagian mana sih gitu nah sebelum itu si A nanti gimana cara nentuinnya kita lihat di sini A itu satuannya kan satuan berarti dari 0 sampai 9 ketika dia di pangkat 2 nilai satuan ini memiliki pola 0 kuadrat itu 0 1 kuadrat itu 1 2 kuadrat 4 3 kuadrat 9 4 kuadrat 16 5 kuadrat 25 6 kuadrat 36 7 kuadrat 49 8 kuadrat 64 9 kuadrat 81 polanya jika dia dikuadratkan satuan-satuan ini dikuadratkan maka ada 2 angka terakhir yang sama sama-sama 4 belakangnya sama-sama 9 sama-sama 6 oke jadi angka terakhir dari bilangan yang akan kita cari akarnya itu akan menunjukkan nilai si A oke jadi tinggal lihat angka terakhirnya apa sih kalau angka terakhirnya 0 berarti dia A nilainya itu 0 kalau terakhirnya 1 A nya itu kemungkinan 1 atau 9 jika angka terakhirnya 4 berarti dia kemungkinan 2 atau 8 kalau dia belakangnya 9 berarti kemungkinannya 3 atau 7 jika terakhirnya itu 6 berarti kemungkinannya 4 atau 6 dan kalau terakhirnya 5 itu kemungkinannya cuma 1 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke contohnya kita singkirin dulu contoh yang gampang dulu akar pangkat 2 dari 144 oke pertama tentuin dia masuk range yang mana 144 berarti antara 100 dan 400 berarti bilangan pertamanya adalah 1 tulis 1 baru kita tentuin A nya caranya lihat angka terakhirnya berapa 4 nah kalau angka terakhirnya 4 berarti kemungkinannya 2 atau 8 disini kita nebak 144 itu lebih dekat ke 100 dibandingkan ke 400 kan berarti dia lebih cenderung ke 2 kita tes 12 kalau dikali 12 berapa sih 4 2 2 1 144 berarti angkanya 12 oke lagi akar dari 729 kayak tadi 729 berarti masuk mana belum 900 berarti masuk sini 400 sampai 900 berarti dia 20 kasih 2 nya di depan kita lihat belakangnya apa 9 9 itu berarti kemungkinannya 3 atau 7 nah lihat disini dia direntang 400 sampai 900 700 itu kan lebih mendekati ke 900 berarti kita ambil yang belakang 7 coba kita cek 27 27 9 4 18 4 5 7 29 berarti dia 27 oke kalau ribuan gak nah coba ribuan 1156 oke berarti dia masuk runtang mana nih di atas 900 ya tapi belum sampai 1600 berarti dia 30an kasih 3 lihat belakangnya 6 berarti 6 mungkinannya 4 atau 6 karena dia lebih dekat ke 900 daripada 1600 masih jauh kan 1600 nah berarti kemungkinannya dia 34 kita cek 34 kali 34 6 6 13 2 6 5 1 1 berarti dia 34 oke sampai sini nah cara ini itu bisa dipakai untuk bilangan-bilangan yang bisa diakarin hasilnya hasilnya bulat gak koma terus kalau yang koma gimana kak pas kita cek ternyata gak memungkinkah misal dia cek pakai angka belakang yang depan kayak ini 34 oh bukan pakai yang 6 36 bukan juga berarti kemungkinan besar hasilnya koma kecuali kalian salah hitung ya nah untuk cara menghitung akar yang nilainya koma itu nanti ada caranya lagi akan dibahas di video berikutnya oke sampai sini dulu ya penjelasannya jangan lupa like dan subscribe nya ya ke channel via dan lady juga follow instagram kita dan jangan lupa latihan kalian perlu latihan untuk menyempurnakan apa yang kalian paham oke nah sampai sini dulu ya bye bye